Saling klaim lahan, warga nyaris ricuh dengan pihak perusahaan Smelternickel di desa Karang-Karangan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kemaraan warga dipicu penimbunan lahan oleh perusahaan Smelternickel. Sebanyak 10 hektare lahan di desa Karang-Karangan, Kejamaatan Buah, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, tiba-tiba ditimbun menggunakan tanah rambu sore. Warga mengklaim lahan miliknya dengan menunjukkan bukti sertifikat tanah. Warga juga protes karena lahan tersebut masih digarap dan ditanam di padi. Kejatan penimbunan akhirnya dihentikan oleh polisi untuk menghindari bentrokan. Kompas TV Rumah Pemilu Terima kasih.